Tim INK menceritakan Asal usul legenda desa Ndengok Berawal dari Pangeran Atiningrat Dandangkusumo Adalah cucu Sunan Amangkurat Pertama Atau Sunan Tegalwangi Yang merupakan keturunan keempat dari Kya Gengselo Yang berasal dari Kerajaan Mataram Yogyakarta Pada sekitar abad ke-17 Di dalam pelarianya Dari pemerintah Belanda Beliau menuju ke arah timur Sehingga sampai di dusun jetak Bujonegoro Setelah sampai di jetak Untuk mengelapui Belanda Pangeran Atiningrat Dandangkusumo Berganti nama Sabil Akan tetapi dengan nama Sabil pun Beliau masih dikenali Belanda Kemudian beliau melarikan diri ke arah selatan Hingga sampai di dusun Jumok Kecamatan Ngerau Setelah beberapa lama beliau tinggal di Jumok Kecamatan Ngerau Beliau berniat untuk mengunjungi Pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya Dimana beliau pernah menuntut ilmu Kepergian Sabil ke Ampel Surabaya Harus sampai pada tujuan Dalam semalam Karena takut diketahui oleh Belanda Maka setelah sholat isa Beliau berangkat dari Jumok Kecamatan Ngerau Ke arah barat Kemudian ke utara Sesampai Di pengawan Solo Beliau milir atau ngintir Mengikuti aliran pengawan Solo Dengan menggunakan keranjang bolong Atau keranjang motohiro Di dalam keranjang Beliau membawa peralatan masak Seperti kendil Centong dan lain-lain Sesampainya beliau Di salah satu tikungan pengawan Solo Beliau melongok-longok Atau dengongok-dengongok Sehingga kini tempat itu Dinamakan Desa Dengok Karena adanya semangat perubahan Maka desa ini pada tahun 1952 Diubah namanya menjadi Dengok Nama Dengok didasarkan pada Banyaknya sumber air pening Yang ada di desa itu Ada pun kepala desa yang pernah menjabat Hingga sekarang adalah sebagai berikut Bah Marto Tikromo Sebagai kepala desa yang pertama Dan menjabat seumur hidup Kemudian setelah beliau wafat Dikanti oleh Bapak Sukirno Menjabat sampai tahun 1990 Tahun 1990 sampai 2007 Kepala desa dijabat oleh Bapak Puji Waluyo Dan mulai tanggal 22 Agustus sampai 2007 Sampai tahun 2013 Dijabat oleh Bapak Suprianto Dan pada tanggal 15 Juni 2013 Pemilihan kepala desa perode 2014-2019 Kembali dimenangkan oleh Bapak Suprianto Itulah cerita singkat tentang Legenda asal-usul desa Dengok Kecamatan Padangan Bujonegoro Bersama tim INK Istana Muti Kawaro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!